Intro Bupati Samba Satono mengikuti acara pemberian penghargaan atas capaian realisasi investasi tahun 2021 kepada pemerintah daerah secara virtual Rabu 16 Februari 2022 Bupati Sambas menyaksikan pemberian penghargaan ini ditemani oleh Sekda Sambas Ferry Madagaskar dan Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Sambas di ruang rapat Bupati Sambas Dalam laporannya Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Sojodi menyebutkan bahwa tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah atas capaian realisasi investasi tahun 2021 Tujuh provinsi dengan realisasi investasi tertinggi adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Riau, Jawa Tengah, dan Maluku Utara Sementara itu 10 kabupaten kota dengan realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Bekasi, Kota Surabaya, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Morowali, Kabupaten Karawang, Kabupaten Mimika, Kabupaten Konawi, Kota Balikpapan, Kota Cilegon, dan Kabupaten Gresik Tercatat realisasi investasi mencapai Rp901,02 triliun sepanjang 2021 Realisasi itu mencapai 100,1% dari target investasi tahun lalu yang sebesar Rp900 triliun Ada pun ketujuh provinsi yang realisasinya tertinggi menyumbang Rp526,58 triliun atau Rp58,4% dari total capaian investasi Dan daerah menyumbang Rp251,53 triliun atau Rp27,9% dari total capaian investasi Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton!